Apa hukumnya badan amil menerima zakat? Saya perlu saya jelaskan dulu, zakat mana ini dulu? Kalau zakat mal, zakat harta, ya memang amil zakat salah satu yang berhak menerima itu. Sebegitu dalam surah At-Tawbah ayat yang ke-60. Innamas-sodaqatu lil-fuqra wal-masyakin wal-amilina alaiha. Sudakah itu artinya zakat mal itu kepada orang fakir, miskin, dan orang-orang amilina alaiha, orang yang bekerja untuk mengumpulkan zakat itu. Itu ada ya. Nah, ada pun mungkin ini pertanyaannya ini, karena kita sedang membahas yang berkaitan dengan Ramadan, tentu maksudnya ini adalah ke zakat pitri gitu ya. Kalau zakat mal ya, memang iya. Karena ada delapan mustahak ya, ada delapan asnaf, ada delapan golongan untuk zakat mal yang dapat itu. Dari fakir, dari miskin, dari amil, dari orang yang berhutang, kemudian budak, kemudian juga apa namanya ini, orang yang baru masuk Islam, pisabilillah, ibnu shabil, dan sebagainya. Ini mereka ini semua dapat. Kalau zakat mal. Nah, ada pun yang berkaitan dengan zakat pitri, ya, itu kata para ulama, dikhilapkan. Dikhilapkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan, zakat pitri itu sama pengeluarannya atau tempat pengeluarnya itu sama dengan zakat mal. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua tidak. Khusus kepada tu'matun lil-fuqra'il-masakin. Untuk memberimakan kepada fakir dan miskin dalam hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, mereka menyederhanakan pembagian zakat pitri itu hanya kepada fakir dan miskin. Nah, gitu. Jadi mereka mengkanalisasi, artinya coba untuk menyempitkan pembagian zakat pitri itu kepada fakir dan miskin. Saya contoh kepada pendapat ini. Saya contoh kepada pendapat yang mengatakan zakat pitri itu hanya untuk fakir dan miskin. Kalau amilnya yang beda ya, kalau amil di zaman Nabi itu, bekerja dia, kontang panting. Mungkin bahasa sekarang ini, kepala jadi kaki, jadi kaki, jadi kepala, keringat panting tulang, untuk mengumpulkan zakat dari kaum muslimin. Kalau sekarang kan orang yang datang. Orang yang datang, dia kan yang nunggu saja. Apa namanya ini? Maka dia sebaiknya tidak mengambil sebenarnya. Karena dia kan tidak bekerja secara ekstra juga. Hanya ya pekerjaannya ringan lah begitu. Apalagi ini zakat pitri yang memang diperuntukkan kepada fakir dan miskin. Walaupun demikian, kita katakan tadi kan ada khilapkan oleh fara ulama. Ada yang mengatakan ya semuanya dapat. Ya semuanya dapat. Dari fakir, miskin, muda, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian juga Ibn Yusabil, orang yang musyapir, yang putus bekalnya. Dan sebagainya. Ini mereka katakan zakat pitri juga penggunaannya sama ke situ. Tetapi saya condong kepada pendapat yang mengatakan itu hanya kepada fakir dan miskin. Kalau amilnya memang kodarullah di orang fakir juga, ya dapat. Dia kan fakir, dia berdasarkan dia amil, kodarullah dia fakir. Ya, dia dapat dari sisi kepakirannya. Tapi kalau kita rujuk pada pendapat yang kedua, pendapat yang pertama tadi. Yang membolehkan kedelapan orang mustahik itu, maka amil juga masuk di sini. Itu amil zakat pitri. Tapi begini ya, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa amil sekarang ini kan tidak selelah amil yang dulu. Ya mungkin kita lebih baik inilah, apa namanya ini mengutamakan mereka yang miskin-miskin ini. Kadang-kadang ya miskin ini ya perlu untuk kita santuni lebih banyak lagi. Ya, tapi kalau memang dia mau ngambil ya nggak masalah. Karena ini sekali lagi saya katakan, ini juga dikhilapkan oleh orang ulamak. Rahimahumullah. Hu ta'ala rahmatan.